Organisasi Relawan Pendukung Jokowi yang tergabung dalam Panitia Musyawarah Rakyat atau MUSRA telah menyampaikan tiga nama bakal capres kepada Presiden Jokowi Dodo. Hal itu dilakukan MUSRA saat puncak acara MUSRA yang digelar di Istora Senayan Kompleks Kelora Bungkarno, Jakarta pada Minggu 14 Mei 2023. Ketua Dewan Pengarah MUSRA Indonesia Andi Gani Nenawea mengatakan nama tiga bakal capres itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlang Gahartarto. Sementara itu, untuk baca wapres pada urutan pertama yang masuk redar MUSRA adalah Menkopol Hukam Mahfud Ende. Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid. Dari hasil MUSRA tersebut, Andi Gani meminta Jokowi menentukan satu calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya bakal didukung oleh para relawan. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilakukan kemana dukungannya? Pejah Gesang Derek Jokowi! Di sisi lain, dalam pidatonya Jokowi mengaku masih menyimpan nama-nama bakal capres dan cawapres hasil MUSRA. Nantinya, Jokowi akan memberikan bisikan kepada partai-partai terkait nama-nama bakal capres atau cawapres. Jadi, saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapres-nya seperti apa. Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa, itu yang namanya strategia itu. Jangan tergesa-gesa, jangan kerusa-kerusu, jangan pengen cepat-cepatan, karena Belanda masih jauh. Terima kasih telah menonton!